Kopi di Indonesia itu awalnya dibawa oleh nama Adrian Van Omelen Kopi itu pada awalnya dikenali ada 124 spesies Nah, jadi nanti ada tes yang muncul dan ada aftertaste Tertinggal nggak di lidah kita? Ada rasa kelat nggak? Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng Like dan share Selamat menonton Oke, seperti janji saya tadi bahwa kita mau ngobroin masalah kopi Terutama sejarahnya di Purwakarta Karena kabarnya, ini bener nggak Mas Yid? Bahwa di Pelabuhan Cikau, Bandung itu justru kita pernah ekspor Betul Pernah? Iya Pernah ekspor ke luar negeri Ke Eropa? Ke Eropa, bahkan ke Amerika Serikat Wow Itu Tahun berapa itu? Ya, jadi begini, ini sejarahnya ya Sebenarnya kak, sejarahnya mau sejarah di luar Indonesia atau sebelum di Indonesia? Pertanyaan yang di Indonesia, nah kopi di Indonesia itu awalnya dibawa oleh seorang kapten laut jaman VOC yang bernama Adrian Van Omelen, itu langsung dari Malabar, India, dan tidak aneh kalau di wilayah pengalengan Kabupaten Bandung itu ada namanya gunung Malabar, gunung Malabar, atau pergebunan teh, pergebunan kopi Malabar. Jadi tidak aneh, memang dari sana, nah kemudian itu ditanam di daerah Kedawung, Batakia kalau sekarang Jakarta. Hanya kemudian terjadilah itu yang namanya banjir, ada gempa bumi sempat itu tahun sekian, ada gempa bumi, ada banjir sehingga rusak, ya tidak bisa untuk dihadapkan lebih lanjut. Akhirnya diambil lagi oleh Belanda itu, diambil dari Ceylon, Sri Lanka sekarang, diambil dari sana, dibawalah ke Batavia juga. Ditanam di sekitar kampung Melayu dan sekitarnya, sampai pondok kopi. Makanya namanya pondok kopi itu. Ya, tapi panjang ceritanya, sebetulnya itu pun hasilnya meragukan, ini bagus apa enggak, sehingga dibawa dulu ke Taman Botani di Amsterdam, di Belanda. Ya, begitu, dibawa ke sana, ternyata, oke ini bagus, ini bisa dibudaya, Kak. Nah, pada tahun 1714, ada seorang wali kota Amsterdam, Nicholas, siapa namanya itu, itu kemudian diminta oleh Raja Perancis ke-14, sorry, Raja Perancis saat itu, 1714 namanya Raja Louis ke-14, untuk ditanam di kebun raya Paris, Perancis, ya dekat dengan istana yang besar itu kan, Versailles, gitu. Nah, ditanamlah di kebun raya kerajaan, jadi di, apa namanya, bahasa Perancis agak sulit menyebutkan. Kemudian ternyata, ada orang yang ngincer, ya itu seorang perwira angkatan laut, ya namanya, namanya cukup aneh juga namanya, yaitu, dikli, ya, dibawa ke Martinique, Martinique itu wilayah koloni, jajahan, jajahan Perancis, dan dari sana kemudian, dinyatakan, di kemudian hari itu 90% kopi di seluruh dunia itu, bibitnya asal mulanya ada di sana, tapi walau malam itu ya, itu versi yang lain. Nah, versi yang lain, setelah ditanam di kebun raya Amsterdam, dinyatakan ini layak untuk ditanam di Hindia Belanda, di Anderlaz Indy. Sehingga dibawa kembali, ditanamlah banyak sekali, terutama wilayah Cianjur. Ini ada kaitan nggak dengan zaman kultur still itu? Masih jauh, masih jauh, jadi kopi itu kan datang ke Indonesia tahun 1696, jadi kurang lebih 100 tahun setelah Cornelis Dohutman mendaratkan kapalnya di bumi Nusantara, gitu, jadi 100 tahun setelah Cornelis Dohutman. Nah, ditanamlah di Cianjur, ya, dan ada Bupati Cianjur, itu Raden Arya Viratadu Datar ketiga, itu bisa mengapalkan, awalnya sedikit, untuk tidak seberapa, hanya empat kintal, empat kintal itu berarti 400 kg di ekspor. Tapi dari hasil penjualan kopi di Amsterdam, itu mencapai nilai angka yang sangat fantastis, hasil lelangnya itu, sangat mahal, sehingga Raja Perancis, wah kalau begitu ini sangat bagus, dia akan di koloni Perancis, gitu kan. Sehingga akhirnya dibawalah itu ke jajahan Perancis di wilayah Amerika Tengah dan Latin, gitu. Nah, pemerintah Belanda akhirnya menanam selain di wilayah Cianjur, karena Bandung saat itu belum nab, belum ngetok, ya, kecuali setelah tahun 1700 sekian itu baru ada Bandung, gitu kan. Nah, akhirnya ditanamlah di Cianjur, sampai akhirnya fantastis angkanya. Yang di ekspor luar negeri itu, 120 ribu ton dari bumi kita ini, gitu, fantastis sekali, gitu. Sehingga orang, wah ini disebutnya kopi Java, Java kopi. Sehingga sampai hari ini di Amerika itu tidak dinyatakan, do you want to cup a coffee? Enggak. Do you want to cup a java? Oh. Makanya tidak aneh ada bahasa java di dunia komputer. Internet itu pasti pakai bahasa java. Dan gambarnya itu adalah gambar kopi dengan kepulauan asapnya, gitu. Kalau kaitannya dengan kopi Sumatera, ada nggak sama? Nah, kopi dari Jawa itu justru dikembangbiakan sampai ke Sumatera, di Sumatera Utara, di sekitar, apa namanya, Deli, kemudian Pematang Sia. Iya, sampai dikenal ada kopi Medan, kopi Aceh. Si Di Kalang, si Pirok, segala macam, Mandailing, itu dari Jawa, asal-usul bibit kopinya. Oke. Bahkan sampai ke wilayah lain, selain Sumatera Utara ada Aceh itu Gayo, kemudian sampai ke Lampung yang, tapi itu Lampung belakangan, karena kemudian menjadi robusta mayoritas. Kemudian di tanaman Sulawesi, ada Toraja, kemudian Bali, Flores, sampai Timur. Tadi kalau ngomongin sejarah, kita udah ngomongin sejarahnya. Sekarang saya ingin lebih ke kopinya ini, mas. Oke. Kopinya ini ya. Kan tadi, kalau lihat dari asal-usul, kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Medan, itu semuanya dari Jawa. Iya. Tapi kenapa kemudian trennya jadi asal daerahnya ya? Nah, itulah uniknya kopi. Kopi itu pada awalnya dikenali ada 124 spesies. Banyak banget. Tapi ternyata di kemudian hari ditemukan jumlahnya lebih banyak, 439 spesies. Sedangkan yang ada di Indonesia, itu ada 4 spesies yang dikenal. Pertama adalah yang disebut Kovia Arabica atau Kopi Arabica. Ada Kovia Canepora atau Kovia Robusta atau Kopi Robusta. Kemudian ada Kovia Liberica. Kemudian yang Liberica ini nanti ada varietasnya, dianggap berdiri, bahkan ada yang menganggap berdiri sendiri. Yang namanya Kovia Excelsa. Ada lagi Kovia Mauritania. Itu yang dikenal. Cuma di Indonesia ini malah nggak ada. Yang terkenal ada 4 saja itu. Kek Excelsa tadi. Nah, masing-masing punya keunikan. Cuma pangsa pasarnya untuk Arabica itu 60-70 persen. Sisanya Robusta. 30-an persen. Nah, yang lain itu hanya sekedar saja. Ya, mungkin tidak lebih dari 10 persen lah. Nah, terus begini, mas. Kayak ini ada Kopi nih. Untuk menentukan bahwa, oh ini Robusta ini. Caranya gimana? Nah, kalau untuk menentukan awal itu sebaiknya ketika diseduh pertama kali. Eh, sebelum diseduh. Sebelum diseduh. Sebelum diseduh itu kita, apa namanya, cium dulu. Dia, apakah masih dalam bentuk roast bean? Green bean atau roast bean terserah. Tapi yang bagus itu roast bean. Karena aromanya mulai muncul. Kalau green bean belum. Green bean itu yang belum bisa ngerai. Tapi kalau roast bean berarti... Berarti yang masih bubuknya ya? Bukan. Yang masih biji. Biji untuk. Nah, itu roast bean namanya. Nah, kita cium aromanya. Kemudian di grinder. Di giling ya. Di giling. Setelah di giling, kita cium. Itu artinya dalam sensory dalam keadaan kering. Akan kita cium. Dengan off-lock story kita. Dengan hidung, apa, sarap penciuman kita. Aromanya seperti apa? Fragrant aroma itu muncul. Ketika diseduh. Nah, itu lain lagi. Kita biarkan dulu kira-kira satu menit, dua menit. Itu kalau bahasa Sunda itu apa ya? Serbuk yang ngambang itu gak gedoh. Gagedohnya ngambang. Biarkan. Satu, dua menit. Nah, barulah kita lakukan cupping dengan dua sendok khusus. Biasanya sendoknya tembaga atau boleh stainless steel. Kita yang kanan ke arah depan kita. Itu tujuannya apa itu? Untuk, itu kan dia karbon dioksidnya yang keluar. Kemudian aroma, fragrant dan aromanya muncul. Jadi, aroma apa yang muncul? Apakah itu seperti dark chocolate, brown chocolate, atau rasa caramel misalkan, mocha, itu akan muncul. Kemudian ada, apa namanya, harum apakah seperti bau cengkeh, apa bau payu manis, bau kayu, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita, kita cupping ya istilahnya, kita pisahkan gitu. Kemudian nanti kita akan sesap. Sesap itu di, di seruput gitu. Iya, seruput. Di seluruh gitu. Bukan di teguk. Memang, memang begitu? Harusnya begitu, di cipinya begitu. Jadi, kita mengandalkan lidah kita. Nah, jadi nanti ada tes yang muncul dan ada aftertaste. Aftertaste-nya itu nanti tertinggal nggak di lidah kita? Ada rasa kelat nggak? Ada kan, tertinggal di langit-langit, di teka itu ada nggak? Anak teka itu ada nggak? Nah, kalau tertinggal berarti nggak bagus. Yang benar itu, dia tidak meninggalkan. Aftertaste-nya clean gitu, apa bersih gitu. Jadi, enak gitu loh. Kalau meninggalkan rasa masam misalkan gitu? Nah, meninggalkan rasa masam itu pertanyaannya, Jangan-jangan ini ketika di roast, itu masih ada biji yang istilahnya kalau bleaching bukan. Tapi, dia warnanya lebih terang dari yang lain. Jadi, lebih pucat. Misalkan harusnya warnanya coklat tua, ini dia kekuningan aja gitu. Atau coklat biasa gitu. Nah, itu berarti disebutnya quaker. Dan itu seharusnya disingkirkan. Tidak boleh ikut di giling. Itu yang akan mengaruhi rasa dan kemudian meninggalkan rasa kelat di lidah. Itu biasanya diakibatkan oleh kopi yang belum cukup umur. Belum cukup merah. Jadi, belum matang. Kan suka disebutnya red cherry. Berarti red cherry yang merah gitu. Karena kopi itu dianggapnya buah cherry. Memang sejenis cherry. Hanya ini ada yang belum cukup tua. Yang mungkin masih warna merah muda. Atau kuning. Atau mungkin hijau. Atau hijau kuning. Seperti itu. Itu yang akan meninggalkan rasa tidak enak di lidah. Itu cukup lama. Sampai hilangnya. Saya kan penikmat kopi biasa gitu. Yang saset kayak gitu. Itu sebenarnya kopi beneran? Atau memang ada campuran lagi itu mas? Itu relatif ya. Tergantung kebijakan pabrik. Produsen sendiri. Ada biasanya kopi asli. Tinggal di situ kemasannya. Apakah dia mencantumkan komposisi bahan. Misalkan kopi apa. Atau hanya perasa saja. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Kalau kopi misalkan arabica. Berarti harganya mungkin harusnya lebih mahal dari robusta. Begitu. Kalau harganya murah. Kemungkinan robusta. Saya belum bisa ngebedain tuh mas. Mana robusta. Nah. Untuk membedakannya secara sederhana. Orang awam pun bisa. Kalau dirasa. Rasa asamnya lebih tebal. Ya. Lebih terasa. Daripada rasa pahitnya. Kemungkinan besar itu adalah arabica. Tapi kalau sesapan pertama. Itu yang terasa adalah rasa. Apa namanya. Rasa pahit. Bitter. Artinya dia. Boleh jadi itu adalah robusta. Itu aja. Paling simple dulu. Sebenarnya. Cara menikmati kopi itu. Pakai gula atau tanpa gula sih? Tergantung selera orang. Ya. Kalau. Yang pakai gula. Seperti kopi tubruk. Itu kan adat kebiasaan orang Jawa. Sebetulnya ada sejarahnya. Di Jawa Barat itu. Pohon kopi banyak ditanam. Ya. Rakyat paling hanya punya satu dua pohon saja. Karena dilarang banyak-banyak oleh pemerintah. V.O.C. hingga kolonial India Belanda. Dan. Buruknya lagi di Jawa Barat. Tatar Sunda saat itu tidak ada yang namanya. Perkebunan tebu. Pabrik gula tidak ada. Sementara di Jawa. Jawa Tengah. Apa Jawa Tengah juga kata. Jawa Timur. Itu yang namanya. Perkebunan tebu. Dan pabrik gula. Marak dimana-mana. Sehingga orang Jawa sudah terbiasa. Kita maaf kata orang Sunda yang. Datang ke wilayah Jawa Tengah. Dan Jawa Timur. Dan lain-lain itu. Datang ke sana. Mungkin kebiasaan kita di Jawa Barat. Minum teh pahit. Di sana pasti curcor. Manis. Teh manis. Entah teh pakai air gula pasir. Entah gula aren. Entah gula batu. Nah di Jawa Barat. Karena tidak ada perkebunan tebu. Tidak ada pabrik gula. Ya woyah. Kopi pahit. Sepahit kehidupan orang-orang di Jawa Barat. Saat itu. Ya luar biasa. Apalagi kemudian ada politik tanam paksa. Politik tanam paksa itu kan 1830 sampai 1870. Itu yang disebut kultur selsel. Ya. Nah lucunya. Dan juga anehnya ataupun sedihnya. Tanam paksa kopi itu sampai 1917. Karena kopi dianggap paling berharga. Itu orang Eropa mengakui kopi dari Jawa enak. Di Amerika mengakui kopi dari Jawa. Padahal mungkin yang ditanam sudah tidak di Jawa lagi. Oke. Tapi ada yang di Sumatera. Tapi orang tahu nya Jawa saja. Ya ya ya. Sejak abad 18 itu sudah dikenal kopi Jawa. Oke nih mas. Ini kan. Anda juga kan. Ahli gizi. Ya. Benar gak sih kopi ini. Bikin apa namanya. Bikin edik gitu loh. Ketagihan. Ya ada benarnya. Aku merasakannya. Oh gitu. Ya artinya edik itu kecanduan yang positif ya. Kalau kecanduannya minuman keras. Kecanduan narkoba itu tentu tidak baik. Tapi kalau kopi ini. Sejarahnya pun itu digunakan oleh para sufi. Alim ulama yang tingkatnya tinggi. Serius? Serius. Diaman. Di wilayah Jazira Arab sampai ke Syam. Jadi betul bahwa kalau ingin gak ngantuk itu minum kopi. Ya karena mereka menganggap ini minuman yang menyehatkan, ajaib. Dan memperkuat untuk ibadah tengah malam. Khususnya ketika mereka itu sholat tahajud. Sehingga tidak usah tidur lagi sampai subuh. Sampai besok. Sampai baru tidur malam hari berikutnya. Gitu. Dianggap minuman yang haji. Tapi dia kan ada asamnya. Kelambung bagaimana itu nanti? Nah makanya kopi ini se-yogianya diminum. Kopi itu menyehatkan. Bagi orang sehat. Nah kalau sudah punya gastritis. Atau penyakit lain lah pokoknya yang berkaitan dengan lambung. Ya sekarang tinggal ngukur diri sendiri. Kira-kira kuat enggak? Nah kalau tidak. Kalau merasa kuat coba-coba dulu Arabica. Asamnya tinggi, asiditinya tinggi. Tetapi kalau mau yang asiditinya rendah. Maka pilihlah kopi yang Arabica yang difermentasi. Misalkan dengan kopi luwak. Kopi yang misalkan ada red honey, black honey, blue honey gitu kan. Yellow honey itu bisa. Itu dia sudah difermentasi. Kalau yang belum difermentasi. Yang langsung diolah begitu saja. Itu kadar keasaman atau asiditinya tinggi. Itu yang menentukan rasa pada kopi Arabica. Karena kopi Arabica itu dia bisa berasa fruity, floral, woody. Bahkan erti kadang-kadang ada kalau memang pengolahannya kurang bagus. Nah bagi orang yang diabetes mellitus. Justru sangat diajurkan untuk minum kopi robusta. Serius loh. Serius. Serius. Karena kopi ini kan mengandung karbon dioksida. Kemudian dia mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Antioksidan bagus untuk orang supaya tidak cepat kelihatan tua. Sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak itu digantikan. Dengan segera. Karena berkat bantuan antioksidan. Dan antiinflamasi. Supaya orang tidak merasa alergi, gatal dan sebagainya. Itu bagus. Dan kopi ini sebetulnya dalam hitungan 100 gram. Itu dia mempunyai zat-zat gisi juga. Dia mengandung karbohidrat. Contoh ya. Seperti dia mengandung monosacarida. Mengandung polisacarida, disacarida, ribinosa dan sebagainya. Yang kategorinya itu dia karbohidrat. Jadi gula. Ada gula sederhana, ada gula kompleks. Kemudian dia juga mengandung yang namanya protein. Ada 17 protein yang dikenal sebagai 17 asam aminum. Itu bagus untuk tubuh kita. Kemudian ada lipid. Lipid ada. Triglasirida. Tapi juga kadarnya tidak tinggi. Karena dia malah bagus. Tidak akan mengakibatkan kegemukan. Atau obesitas. Gitu. Oh gitu. Ada asam lemaknya juga kan. Ada sterol atau alkohol di dalamnya. Sehingga bagus. Ya alkohol itu alkohol yang tidak haram. Bukan yang difermentasi dengan seperti anggur menjadi wine. Atau ketan. Kemudian diragikan dan diambil alkoholnya untuk dimurnikan jadi minuman gas. Bukan. Alkohol itu yang murni berada pada setiap buah-buah. Saya pernah ngerasain kopi Aceh. Itu ketika. Gayo. Entahlah pokoknya dari Aceh. Teman saya dari Aceh bawa itu. Ketika saya ngerasain. Ada perasaan kayak apa ya. Getir gitu ya. Getir. Kayaknya kenceng banget gitu loh ini. Memang begitu? Kalau getir berarti ada satu bagian pengolahan yang tidak sempurna. Oh. Oh yang tadi. Contoh. Kalau fermentasinya seharusnya misalkan 18 jam. Dan dia lebih. Maka rasanya akan terlalu asam. Oke. Dan yang menarik fermentasi itu banyak cara. Ada yang misalkan alamiah oleh luah. Ya. Kemudian ada yang menggunakan bantuan bakteri. Ada yang dengan anaerob. Dan ada aerob. Jadi pakai bakteri dengan udara dan tanpa udara. Itu bakteri bisa. Dan untuk fermentasi. Ada yang menggunakan sejenis bakteri lactobacillus. Yang ada di misalkan minuman. Ya. Ada satu produk tertentu itu kan. Banyak seperti itu. Itu lactobacillus. Yang bagus untuk proses pencernaan pada seluruh pencernaan kita. Khususnya usus. Usus halus. Itu bagus sekali. Sehingga bagus untuk pencernaan kita. Ada juga yang ditemukan oleh peneliti LIPI. Kemudian juga dipakai oleh IPB. Itu adalah ciragi. Cita rasa tinggi. Jadi dia bakteri tapi dalam bentuk apa namanya. Jadi dari mulai diambil. Ya. Diambil kemudian berapa lama sih sampai boleh digiling itu. Kalau bisa segera mungkin. Sesegera mungkin. Tapi kalau proses fermentasi berarti kan ada. Nah itu kan sudah melalui proses dia dicuci dulu. Jadi ketika sudah dipetik. Masuk dalam wadah karung-karung atau tong-tong. Itu kemudian dimasukkan ke dalam namanya washing station. Bak cuci. Nah dicuci. Jadi dimasukkan situ. Nanti diaduk-aduk mana yang diaduknya sekali gitu kan. Nanti ada yang mengambang. Di rambang. Ada yang mengambang. Yang mengambang itu kita singgirkan. Oh. Apapun warnanya. Berarti itu tidak baik. Nanti kita aduk sekali lagi. Muncul lagi. Sampai akhirnya tidak ada yang mengambang. Nah yang mengambang ini pasti tidak bagus. Lebih baik dibuang saja. Rampah dia ya. Mungkin ada rusak karena hama. Yakin dan sebagainya. Atau dia tidak cukup. Karena setahu saya. Dulu nenek saya kalau panen buah kopi itu. Begitu diambil. Dia suka dijemur. Nah itu memang macam-macam prosesnya. Proses kopi itu ada beberapa macam. Pertama ada yang tadi. Langsung dijemur. Artinya tanpa dikupas. Itu artinya dry process. Tapi saya juga pernah lihat. Abis di apa. Dipanen terus ditumbuk dulu. Sampai dipecah. Sampai terkelupas kulitnya. Nah itu tradisional. Baru kemudian dijemur. Itu pulping. Jadi dia mengupas kulit luar. Kulit luar ya. Yang soft skin. Kemudian ada bagian tengahnya. Itu dia musilagenya. Itu dibuang. Nah bagian itulah yang sebetulnya selama ini. Kita kenal sebagai makanan. Musang, luah, atau caru, atau sifat itu. Itu yang tempat. Makanya benci kopinya masih utuh. Jadi itu membuang. Lapisan daging buahnya sebetulnya. Nah saya dulu suka. Itu kayak gizi loh itu. Yang merah itu kan. Kalau di emot-emot kan manis ya. Karena dia mengandung vitamin C. Oh saya baru tahu. Mengandung gula. Dulu cuma diseng aja ke itu. Gula buah itu kan namanya fructosa. Itu bagus gitu. Serat juga ada. Nah kemudian setelah kering. Baru kemudian ditumbuk lagi. Nah ada yang keras. Nah itu hard skin itu. Nah kalau dalam proses fermentasi. Biasanya hard skinnya dibiarkan dulu. Setelah dia betul-betul kering. Mencapai 10 sampai 12. Apa namanya. Kekeringannya itu. Dia nanti pakai moisture meter gitu kan. Jadi berapa. Berapa ini kelembabannya. Dia harus 10 sampai 12. Tidak boleh lebih dari 12. Kalau lebih dari 12. Berarti masih ada kandungan air. Sehingga akan terjadi. Mungkin penjamuran. Rusak. Rasanya hancur. Rusak gak karena. Itu mending dibuang. Tidak bisa dikonsumsi. Seperti itu mas. Sekarang gini. Kopi. Kemudian tadi kan. Nilai gijinya sudah dijelaskan. Tapi kemudian. Kopi ini sendiri kan ada. Orang-orang medis. Kalau kita misalkan. Hipertensi atau apa. Bapak ngopi. Kalau bisa. Kurang gini. Berhenti ngopi. Itu lebih kenapa. Nah itu lebih kepada kafein. yang ada di dalam kopi. Khususnya kopi. Nah tapi kemudian gini mas. Orang mengidentikan. Kalau. Penggemar atau penikmat kopi itu. Temennya kopi ini harus merokok. Benar gak sih? Itu hanya mitos. 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 Gak selalu harus merokok. Anda jangan menyesatkan saya. Aku suka kopi. Tapi tidak suka merokok. Tapi ada juga. Ya sahabat. Dulu pernah jadi anak buah. Dia. Sudah tidak merokok. Tapi pakai FHP. Tapi dia. Ngopi juga. Ngopinya juga dia bagus. Seleranya sudah tinggi. Bukan. Ya maaf. Kopi sasetan. Sudah kopi yang. Specialty. Yang premium. Eh sebentar. Sebentar. Berarti kopi saset itu. Rendah dong. Apanya. Tadi kan ada mengatakan. Seleranya. Tidak. Kopi sasetan. Nah ya. Jadi begini. Kopi itu pada dasarnya. Untuk Arabica. Itu di kelas-kelas. Kalau yang hasil sensory dan cupping score seperti tadi. Itu mencapai angka 80 ke atas. Itu kategorinya adalah specialty. 80 sampai ke 70. Parameternya apa itu? Nah itu ada satu form khusus. Yang resminya dikeluarkan oleh SCA. Atau SCA. Itu specialty coffee association. Itu bermarkas di berkantor pusat di Amerika Serikat. Dulus Angeles. Itu yang melakukan. Jadi ada form khusus untuk Arabica. Ada form khusus untuk Robusta. Sayangnya untuk Liberica dan Excelsa belum ada. Jadi biasanya di standarkan dengan Robusta. Nah untuk yang Arabica tadi. Jadi ada kelas-kelas. Kalau 70 ke bawah. Itu artinya kelasnya keras reguler. Atau outstanding. Apa namanya. Sudah di luar inilah. Di luar nilai. Istilahnya kelas 4 lah. Tapi kalau reguler. Ya. Dia. Masih punya harga. Itu yang biasanya ada di pasaran. Baru premium. Premium itu kelas menengah ke atas lah. Itu kan. Kemudian ada yang nilainya itu ada speciality di atas 80 sampai status. Bahkan ada produk kopi dari Sumatera. Ada Mandeling itu terutama ya. Itu di luar negeri khususnya di Taiwan. Itu mereka roasting sendiri. Kemudian diajukan permohonannya ke lembaga yang namanya Coffee Review. Kantor Pusat di Amerika Serikat juga. Itu skornya mencapai 98. Oke. Luar biasa. Kemudian sekarang. Walaupun belum sampai saat ini belum ada yang mencapai 100 ya. Tapi 98 sudah ada. Apalagi di bawah itu. Sekarang ada lagi kopi yang dari luar Jawa dan Sumatera. Ya. Dari Sulawesi kalau nggak salah. Sulawesi ya. Toraja. Aha. Kopi Toraja. Itu memang di sana juga tempat? Iya. Oh. Toraja. Cuma Toraja itu ada yang khusus Arabica. Yang di dataran dingin. Ada yang Robusta juga. Oke mas. Sekarang kita lebih kekinian. Ya. Ya. Lebih kekinian. Sekarang kan kopi kan lagi naik. Ini nih. Tahun. Lagi trending sekarang. Dimana-mana kafe itu menyediakan kopi. Kalau dulu kan belum. Nah. Ini apa sih sebenarnya yang membuat. Ya. Ini yang menarik. Memang kopi itu dari zaman ke zaman selalu menarik. Awalnya itu kan. Kopi dimulai dari 3000 tahun yang lalu. Atau 1000 tahun sebelum masehi. Ada satu kisah yang diawali. Antara ada yang bilang 800. Ada 850. Ada 900 tahun sebelum masehi. Ada nama orang yang namanya Khalid. Atau Khaldi. Tapi walau alam itu ya. Tapi ada juga cerita lain yang. Kita ketahui sebagai. Penemu kopi lah. Yang namanya. Yang namanya. Yang namanya. Apa. Imam Sajili. Sebagai. Orang yang menemukan kopi. Nah. Zaman terus berubah. Ya. Sampai masuk ke Nusantara. Sampai kemudian kopi juga. Menyebar ke wilayah lain di bagian dunia ini. Dari wilayah Asia. Khususnya di wilayah Asia Tenggara. Ada di India. Ada Sri Lanka. Ada sebagian di China ya. Di bagian selatan. Di Yunan. Karena dia di area subtropis. Kemudian wilayah Afrika. Afrika khususnya subsahara. Ya. Dari Afrika Timur sampai subsahara. Dan Amerika Latin. Amerika Tengah dan Latin. Itu dikenal sebagai. Produsen-produsen kopi dunia. Jadi ada istilahnya sabuk kopi di dunia ini. Nah. Sekarang. Kopi. Di Amerika. Itu berkembang. Jadi istilah kopi yang hari ini kita kenal. Itu sudah ada tiga gelombang. Pertama. Ada yang namanya gelombang pertama. Atau. First wave. Itu pada tahun 1800an. Ketika. Di Amerika itu orang. Akhirnya. Bagaimana caranya orang mengkonsumsi kopi. Sering dan banyak. Gitu. Jadi masif. Dipasarkan. Dijual. Dengan cara penyajian yang lebih. Mudah bagi para penikmat. Ada perusahaan seperti. Fulger. Ada Maxwell. Hose. Gitu kan. Nah. Kemudian. Pada tahun 1900. Itu ada dua orang. Austin dan R.H. Hills. Yang memiliki perusahaan Hills Group. Awalnya itu. Mempunyai. Sebagai pembuat kapal. Yang kemudian. Apa ya. Diversifikasi usaha. Menjadi pembuat roster. Apa alat. Mesin. Iya. Mesin. Penyangrai kopi. Nah. Dari situlah. Dia juga. Kemudian menemukan. Metode-metode. Sehingga kopi. Misalkan. Dikalingkan. Bisa. Segala macem. Uniknya. Pada tahun 1901. 1903. Ada seorang Amerika keturunan Jepang. Namanya Satori Kato. Itu menemukan teknik yang kemudian kita kenal hari ini sebagai kopi instan. Yang kemudian pada tahun 1938 diadopsi oleh perusahaan besar dari Swiss. Yang namanya Nestlé. Dan Nestlé satu-satunya perusahaan yang kemudian memasuk kopi-kopi instan bagi tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Yang saat itu ring waktu Perang Dunia Kedua kan 1939-1945. Jadi itu adalah gelombang pertama kopi. Gelombang kedua. Nah mulai ketika ditemukan alat-alat cara kopi dikemas. Ada yang pakai sistem kopi itu tidak apa istilahnya hampa udara. Jadi seperti itu. Muncul lagi kemudian gelombang kedua. Lebih modern lagi. Gelombang ketiga. Gelombang kedua dulu ya. Gelombang kedua. Tadi diteruskan dulu. Jadi cara kopi instan. Kemudian hampa udara dan sebagainya itu pada masa kurun waktu 1900 sampai sebelum tahun 1960-an. Nah tahun 1962 ada Erna Knudsen seorang Skandinavia yang pernah dia orang biasa orang bahkan miskin yang dia senang minum kopi sampai dia memutuskan bekerja di perusahaan kopi di Perancis dan kemudian dia merasakan ini kopi yang ini enak. Dia nilai sendiri ini kopi tidak enak. Dari kebiasaan itu sehingga dipercaya untuk oleh bosnya untuk coba kamu merasakan ini kopi ini enak nggak? Jadi dia menjadi acuan pertama enak nggak enak. Sehingga muncullah istilah specialty kopi sampai hari ini. Itu gelombang kedua. Nah mas kalau rasa, rasa ini apakah memang tergantung tempat atau tanah rasa ini? Semua aspek, semua faktor ikut mempengaruhi. Dari hulu ke hilir. Ya kan kopi robusta kayak gitu beda rasanya. Nah justru itu. Arabical lain. Pada gelombang ketiga 1971, ada tiga orang yang mempunyai perusahaan yang namanya Jerry Baldwin, kemudian ada Ref Ziegler, dan Gordon Barker. Mempunyai seorang direktur pemasaran yang namanya Howard Schultz yang mengusulkan kopi itu bukan hanya dijual, di roasting dijual, ya dikemas dijual, enggak. Tapi dia minta itu diseduh. Ditolak mentah-mentah. Pada saat itu? Pada saat itu 1971, 16 tahun kemudian setelah Howard Schultz ini pergi ya berkelana sampai ke Italia, dia kaget. Kedai kopi dimana-mana. Di Itali? Di Itali. Terus ada istilah-istilah. Nah kemudian dia akhirnya membelilah perusahaan. Dia awalnya belajar di Itali. Ada satu coffee chain, rantai penjualan kopi di sana, sehingga dia balik itu membeli yang namanya Starbucks. Starbucks dibeli 3,8 juta dolar, dia beli, dia dikuasai sehingga tahun 2000 saja sudah, itu tahun 1987 ya, berarti 16 tahun setelah dia menawarkan untuk kopi itu diseduh, dijual. Dari tadi tolak, 1987, sampai 2000 ke sini sudah, saat tahun 2000 itu sudah 3000 cabang di mana sama Starbucks. Nah Indonesia kalau tidak salah masuk 2002 Starbucks di Jakarta. Dan mulailah di situ masif yang namanya kedai-kedai kopi termasuk kedai kopi kekinian. Ada kopi susu, ada macchiato, cappuccino, macam-macam. Oke, sekarang sebenarnya waktu terbaik buat ngopi itu jam berapa? Sebetulnya tidak ada waktu yang terbaik, itu kembali kepada orang perseorangan dan kesehatannya. Sekarang kan gini, waktu istirahat. Sebaiknya memang kopi dinikmati itu pada saat kita lelah, kita capek. Ya biasanya pada snack pukul. Tapi bukan untuk menghilangkan haus kan? Tidak. Kopi itu tidak untuk menghilangkan haus. Salah sekali. Salah. Jadi kopi itu enaknya disesal. Soalnya ada temen saya itu kalau udah ngopi, blok-blok-blok-blok gitu. Nah itu salah. Kayak yang haus. Salah ya? Itu salah. Salah. Bisa jadi apa dia kehausan, kelaparan untuk mengisi perut. Tapi yang benar kopi itu disesap atau diseruput dan bukan diteguk. Oh. Jadi kalau disesapkannya sedikit-sedikit, seruput, 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 paling 4 seruputan, berhenti kan gitu. Itu nikmatnya di situ. Tapi kalau diteguk, dia tidak akan menyisahkan rasa apa-apa. Iya, iya, iya. Selain menghilangkan rasa haus saja. Iya, iya. Enggak, pantas saya melihat kakek saya kalau minum kopi itu awet dari pagi sampai sore. Nah, itu budaya Jawa. Oke. Budaya Jawa itu kalau kopi, pagi membuat, satu mop, misalkan satu cangkir besar itu. Bisa jadi habis sore atau malam. Karena makin lama dia partikel-partikel kopi yang berapa mikron itu, itu dia pecah. Jadi boleh diusahkan pecah lah, mengurai. Senyawa dengan air, dengan gula. Sehingga menimbulkan rasa lebih, lebih kental, lebih enak. Iya, iya, iya. Karena saya pernah dimarin sekalian membuang itu, saya pikir sudah selesai, ternyata belum. Dan uniknya, ampasnya itu bermanfaat buat kesehatan. Ampasnya untuk? Kesehatan kulit, wajah, tangan, kaki untuk luluran, maskeran. Serius? Serius. Oh, pantasan. Karena dia sifatnya punya, itu kan ada karbon dioksida, dia antioksida. Sehingga dia bisa menyerap lemak-lemak yang ada di tubuh kita, di kulit kita, gitu. Iya, 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 iya. Ya, memang pernah dengar tuh ada masker kopi. Dan tidak usah takut akan jadi hitam, seperti kopi. Tapi justru akan bersih. Oh, iya, iya. Saya mampu saya ingat nih. Sekarang itu ada kopi putih. Dari dulu kan, seingat saya kopi itu warnanya hitam. Emang ada? Ada. Fakta ya? Ada. Iya, fakta. Jadi kopi putih itu sebetulnya disangrai pada suhu yang sangat rendah. Oke. Gitu. Paling di kisaran suhu 100, berapa ya? 130an derajat, gitu. Tapi sebentar. Jadi disangrai cepat, gitu. Beda dengan kopi yang sampai di atas 270an, beda sekali. Dan kopi itu dengan, apa namanya, warnanya saja itu berubah beda-beda. Dan istilahnya beda-beda. Kita kenalnya mungkin hanya light rose, ada light to medium rose, ada medium rose, ada medium to rose. Dark rose, ada yang dark rose lagi. Ada yang extra dark. Nah itu, tapi istilahnya ada yang Wina, ada yang French, macem-macem-macem. Itu kalau dengar-dengar sekarang, Anda kan sejarah kopinya tahu, carama hinanya kan tahu. Mau buka kedai kopi? Insya Allah, tapi nggak tahu kapan. Sebetulnya yang menarik itu bukan kedai kopinya. Apanya? Kedai kopi itu tidak akan menarik kalau tidak ada roaster penyangrai. Apalah artinya barista, apalah artinya brewer, kalau tidak ada roaster. Iya, iya, iya. Dan roaster, apalah artinya roaster kalau tidak ada prosesor. Iya, iya, iya. Yang mau ngelak kopi dengan berbagai metode ya, ada yang misalkan metode kering, metode basah, ada yang fermentasi dan sebagainya. Dan pro, apa, prosesor itu belum ada apa-apanya dibanding dengan peta. Hmm. Nah, aku pikir insya Allah ya kalau mau mungkinkan dari petani di Hulu sampai ke barista brewer di Hilir. Tapi untuk... Walaupun skala kecil ya. Regulasi di perintah kita nggak boleh katanya, mas, dari Hulu ke Hilir itu. Boleh. Boleh. Dan itu sudah banyak perusahaan seperti itu, bukan hanya di Jawa, tapi di Sumatera. Anda kan pernah bertugas di Timur juga ya. Timur-Timur waktu itu. Sebelum berpisah dengan ini. Nah, sebenarnya pengalaman Anda sebagai, apa, ahli gizi dengan kemudian kopi asli Timur-Timurnya seperti apa sih? Nah, itu yang menarik. Justru menikmati kopi yang benar-benar kopi, yang sungguh-sungguh kopi, itu justru di Timur-Timur. Karena sebelum itu kan ketika masih di Jawa, aku minum kopi, pasti kopi tubruk. Iya. Manis, belum marah kedai kopi seperti sekarang ya, kayak Starbucks dan lain-lain. Maaf kalau harus menyebutkan, soal memang kenyataannya seperti itu. Ya, minum kopi itu belum kopi manis. Nah, tetapi ketika di Timur-Timur, disugui pertama kali oleh orang asli Timur-Timur, orang beli bumi, kopinya nggak pakai gula. Dan kalau lucunya, kalau disugui teh, tehnya itu manis jambu. Enggak manis beneran. Hmm, gitu loh. Nah, kopi di sana ternyata ada beberapa varietas. Kalau spesiesnya satu, yaitu Arabica. Tapi varietasnya ada, ada Hibridodo Timur, ada Katimur, ada Katura. Nah, Katura itu ada yang namanya Yellow Katura. Warnanya bukan merah, tapi kuning. Oh. Itu menarik. Kemudian ada Bourbon dan sebagainya. Tapi di Timur itu khususnya yang tiga tadi ya. Ada Hibridodo Timur atau HDT, ada Katimur, dan ada Katura. Dan ternyata Hibridodo Timur atau Katimur ini banyak dibudidayakan di wilayah Jawa ataupun wilayah Indonesia lainnya. Yang Timur-Timur kan sekarang sudah bukan bagian negara kita, tapi menyebabkan negara tersendiri, yaitu Republik, Demokratik, Timur Leste. RDTL. Ini yang menarik. Tapi, balik lagi ke tadi Mas, bahwa kaitannya kopi dengan kesehatan, berapa banyak sih idealnya? Katanya sehari nggak boleh lebih dari 12. Tergantung. Tergantung orang sehat atau ada sedikit gangguan kesehatan, khususnya pencernaan. Biasanya seperti itu. Tidak ada batasan minimal maksimal. Tapi, para peneliti di Amerika Serikat, kalau tidak salah Houston Medical Center itu mengatakan, bisa 8-10. Wow. Sekir. Sehari. Tapi, jangan terus-terusan, satu hari, satu malam, 24 jam minum kopi tanpa nanti juga. Ya, maaf. Pernah ada almarhum seperti Mbak Surib. Penyanyi. Iya. Apa, Reprege itu ya. Itu seperti itu. Dan ada kawan yang tinggal di Depok juga. Tidak pernah yang minum air putih atau teh. Atau air minum yang lain. Ya, segala yang terlalu itu juga tidak baik ya. Tidak baik. Oke, Mas Syed. Menarik apa yang kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan nanti audiens bisa mengambil inspirasi dari, ataupun sesuatu dari apa yang kita bicarakan. Terakhir, untuk closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, ini mengenai apa dulu? Apa saja? Sejarah kurang-kurangnya. Boleh. Ya, untuk generasi milenial khususnya, saya harapkan sejarah tentang negara kita, tentang kampung alaman kita, hendaknya tidak pernah dirupakan. Tetapi dipelajari, ya dihafalkan disini tidak perlu, tapi minimal diketahui. Jadi karena sering dibaca, dipelajari, otomatis itu akan hafal sendiri. Beda dengan dipaksakan, dihafalkan. Itu sulit. Karena orang akan mengingat tanggal, hari, bulan, tahun, nama lengkap orang, tempat atau kota di mana kejadian atau peristiwa itu terjadi. Dan harus hafal peristiwanya seperti apa, itu tidak usah sebetulnya. Yang penting sering dibaca dan dipelajari. Itu akan hafal sendiri. Kalau untuk yang kopi? Untuk kopi, ya mari kita mulai menikmati kopi yang ditanam oleh petani negara kita sendiri, rakyat bangsa kita, dan bukan kopi-kopi impor dari luar. Karena kalau tidak kita yang mencintai produksi dalam negeri, mau siapa lagi. Karena dalam, kalau kita bisa menikmati kopi itu, ternyata ada manisnya ya? Ada manisnya, karena dia mengandung gula-gula kompleks. Oke, kita ketemu lagi di episode-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.